Halo 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 ya kita di akhir tahun nih ya di akhir tahun dan menjelang awal tahun baru ya 2020 masuk ke 2021 ya di sini di Pro Champion telah hadir ya sepatu nih sepatu untuk sepatu di 2021 atau sepatu baru hadir lah di Pro Champion ya di episode yang lalu sudah ada sepatu leaning ya dan kali ini Yonek juga nggak mau ketinggalan ya mengeluarkan tipe terbaru atau seri terbaru yang hadir di Pro Champion ya untuk di 2021 ya sepatunya seperti apa tipenya apa Nah biar kalian nggak penasaran seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya loncengnya like-nya video yang terakhir di share jadi nggak ketinggalan nih info info terupdate yang ada di Pro Champion ya Oke sekarang kita lanjut aja ya nih depan saya sudah ada empat kotak ya ini dia ya 2021 sepatu baru Nah hadir di Pro Champion sepatu Yonek ya nggak mau kalah nih bro ya sama lini gedor terus ya sekarang saya mau sedikit ya sedikit mereview tentang spek sepatu ini nih yang baru hadir di Pro Champion ya sepatunya tipenya apa mereknya Yonek tipenya apa tipenya AE17 atau All England 17 ada empat warna ya kita telanjangin dulu satu-satu ya Oke yang pertama warna grey black orange ini dia warnanya grey black orange ya ini ini ya kemudian yang kedua neon lime black ya ini dia neon lime black oke lanjut yang ketiga ini adalah neon lime purple blue lama-lama saya ngomong ke orang Inggris nih Inggris-inggris semua ngomongnya Holland ya saya ini orang lama di Holland ya jadi bahasa Inggrisnya ya sedikit-sedikit ya karena Holland itu bukan Holland Inggris Holland bakery hahaha coba kue coba roti ya Oke ini yang terakhir warnanya itu warna Navy lime green ya Oh ya Oke Oke ya ada empat warna kalian suka dengan warna yang mana ya kalian tinggal pilih saja ini sudah hadir di Pro Champion ya ada empat warna All England 17 atau yang gampangnya AE17 ya Oke sekarang saya mau sedikit meriview tentang sepatu All England 17 dari Yonek saya mau pegang yang warna ini aja nih ya menurut saya sini keren ya keren warnanya ya neon neon apa dia neon lime purple blue blue ya jadi ini kombinasi warna yang baru atau kalau saya bilang ini sangat futuristik ya futuristik karena berani ya berani memadukan warna-warnanya yang mungkin kalau menurut kalian itu nggak mungkin tapi di Yonek apa sih nggak mungkin ya warna lime dikombinasikan dengan warna purple ya kan kemudian dikombinasikan warna blue jadi kalau saya bilang ini warna modern warna masa depan ya warna futuristik ya Oke kita lanjut saja ya ah seperti biasa kalau saya mengawali mereview-review sepatu ya bukan raket hampir keribat ya jadi mereview sepatu ya saya mengawali dengan bagian outsole ya outsole yaitu adalah bagian bawahnya sepatu ini ya nah ini berbahan rubber ya berbahan rubber atau karet ya nih kemudian ada lagi disini non-marking ya nah non-marking itu biasanya ya kalau saat kita bermain di lapangan itu melangkah-langkahnya itu nyeretnya di lantai lantai itu enggak meninggalkan bekas ya tidak meninggalkan bekas waduh kayak setan atau kayak hantu enggak setapakannya ya oke kemudian disini ada dan di tengahnya ini ada tulisan Yonek dengan background bermotif karbon ya nih tuh ya oke sekarang kita lanjut ke bagian atasnya lagi ya midsole atau bagian tengah berbahan piu berbahan piu ini yang warna biru ya nih yang ini warnanya biru ya kalau yang ini warnanya grey kemudian yang ini warnanya black atau hitam yang ini warnanya lime ya lime kalau ini warnanya blue ya ini nah piunya ini eh piu pylon pylennya ini pylennya ya pylennya ini sedikit sedikit apa ya sedikit agak empuk ya ya sedikit agak empuk ya jadi enggak terlalu terlalu empuk banget dan juga enggak terlalu keras-keras banget nih nggak saya pegang nih ya untuk pylennya ya kemudian di bikin motif garis-garis tuh ya untuk pylennya ya kemudian kita lanjut ke apa namanya bagian upper upper tuh bukan chopper chopper cari perhatian kalau sekarang kebanyakan chopper cari perkara ya sekarang kita cara naik ke uppernya uppernya itu berbahan kita mulai yang dari warna kuningnya dulu atau limenya ya yang limenya ini warna lime ini ini berbahan piu piu tpu piu nah bukan piu ya nah jadi ini berbahan piu kemudian yang warna ungu nya ini atau purple nya ini ini sama juga berbahan piu atau tpu piu ya kemudian dia ada dilapisin seperti model apa ya plastik ya jadi agak mengkilat kemudian desain dalamnya itu desain atau motif ya motif motifnya itu ya ini seperti kotak-kotak motif-motif karbon nah tuh ya yang warna ungu nya dan kemudian ini juga ada yang warna silver ini nah ini sama berbahannya piu tapi dia di emboss ya di emboss itu apa namanya dicetak ya dicetak jadi dibikin bentuk ya seperti ini tuh jadi kalau saya lihat ini desainnya ini desain masa depan ya desain apa ya back to future back to future balik ke masa lalu ya desain-desain untuk kayak masa depan lah gitu kalau saya bilang kayak model pesawat ulang-alim kali ya desainnya sangat-sangat bagus untuk ionic nah ya kemudian ini tadi ya ada bahan piu yang juga sama piu nah kemudian di emboss ya kemudian di sini ada jahit-jahitannya nih bro ya nih jahit-jahitannya di sini nah ini modelnya nih nah ini sangat-sangat rapi ya jahit-jahitannya ya tuh ya kalau saya lihat nih kayak model kayak pesawat ya pesawat ulang-alim oke nah kemudian di sini ada yang berbahan mesh ya mesh ini juga ada meshnya ini ada meshnya ya ini oke nah saya lagi fungsinya dari mesh itu untuk mengeluarkan hawa-hawa panas dari kaki ya biar nggak terlalu ngap kakinya ya mesh ini juga ukurannya yang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil ya sedang-sedang aja nih ukuran-ukuran meshnya ya oke kemudian kita lanjut lagi nah ini talinya talinya ini ada tulisannya yoneknya juga nih bro tuh ya tulisannya yonek talinya nih ujungnya tuh ya ada tulisan yoneknya kemudian pingpong pingpong ini ininya bro ya nah pingpong ini kalau saya pegang memang tidak terlalu keras ya tapi cukup lumayan bagus ya untuk pingpongnya karena ini untuk menahan mata apa engkel kaki ya saat kalian bermain biar nggak gampang cedera ya kemudian juga sama ini tuh pokoknya bentuknya ini sangat-sangat masa depan banget lah ya tuh tuh ya oke dibuat desainnya bagus kemudian kita lanjut kita lanjut ke bagian insole insole-nya nah ini dia jadi insole-nya bentuknya seperti ini ya dia tidak berpori ya tidak berpori dan dilapisi lagi insole-nya menggunakan bahan seperti apa ya jadi bahannya itu kalau kita pakai kos kaki itu dia kayaknya nggak nggak licin ya tidak licin ya jadi dia keset lah ya jadi kita pakai kos kaki itu di dalamnya itu nggak licin ya ini ya ini biasa kalau untuk membuktikan kebanyakan bagus nggaknya ya nah jadi kalau ini menurut saya ini sudah lumayan lah ya lumayan bagus untuk insole-nya ya dari yonek ini ya kemudian ada apa lagi ya di sini ada nomornya nomor ukuran sepatu ya nomor ukuran sepatunya ada di sini ya kemudian ada teknologinya di sini nih Bro ya di sini sepatu ini ada teknologinya yaitu teknologi trucep ya di sini ada trucep kemudian di sini ada trucep ya jadi kalau trucep itu ada apa ya memaksimumkan ya memaksimalkan ya benturan benturan atau tumbukan nah ini jadi nih jadi kalau kalian pakai kan buat jamming-jamming smash itu begitu mendarat ya kan itu tadinya kalau tidak ada trucep nya ya itu akan terasa sekali di tumitnya tumitnya akan terasa sakit tapi di sini memakai teknologi yang namanya trucep nah itu jadi begitu loncat mendarat ada bantalannya jadi nggak sakit ya itu namanya teknologi trucep ya kemudian di sini ada yang namanya trucep ya trucep apa trucep 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 bukan safe trucep ya jadi kalau trucep ini jadi dari bentuknya ini dari bentuk sepatunya ini ini didesain bener-bener buat sesuai dengan tekstur atau kondisi kaki ya bentuk kakinya jadi bener-bener dibikin sesuai dengan bentuk kakinya tapakan kakinya nah itu trucep ya dan kemudian yang tadi saya bilang insole yang tadi ya itu ada yang bahannya itu yang pelapisannya itu nah saat kita pakai kos kaki itu jadi dalamnya itu nggak licin ya jadi saat kita melangkah nah itu tidak dalamnya itu sangat-sangat pas lah jadi sangat-sangat enak jadi nggak goyang-goyang di dalamnya itu yang dinamakan teknologi trucep trucep ya nah oke jadi sedikit saja saya menginformasikan ya atau mereview spek dari sepatu yang baru hadir di Pro Champion yaitu All England 17 atau disebut AE 17 ya ha panjang ya saya ngomong panjang lebar nih masalah sepatu yang baru hadir di Pro Champion ngomongin sepatu terus kalian terasa nih harganya berapa sih di Pro Champion jual ya oke kita langsung saja di Pro Champion kita harga jualnya itu listnya itu 499.000 rupiah tapi buat sahabat-sahabat Pro Champion dan menyambut tahun baru 2021 nah kita kasih potong aja kita potong harganya menjadi 425.000 rupiah 499.000 corem set buang ganti 425.000 rupiah ya oke kalian sudah bisa mendapatkan sepatu ini kalian tinggal kalian pilih warnanya boleh yang warna grey warna black atau warna yang lime purple blue atau yang nevi lime ya nevi lime ya harga 425 ya kita kasih bonus lagi nih buat sahabat-sahabat Pro Champion yang sudah setia menemani saya dari video video saya yang awal sampai video video yang sekarang ini saya ucapkan kalian terima kasih kita kasih bonusin lagi kaos kaki kaos kaki jonek ya untuk kaos kaki jonek kalian tidak bisa pilih motif atau tipe ya jadi nanti kita pilihkan atau kita sesuaikan kemungkinan dengan warna sepatunya ya kalau memang ada ya cuman kalau tidak ada tetap kita kirim acak atau kita kirim random kaos kakinya ya jadi nggak usah kecewa lah ibaratnya ya kok kaos kakinya dapatnya warnanya ini kok dan yang penting kita sudah berikan jadi ibaratnya kita sebagai apa namanya nah ucapan terima kasih dan hadiah hadiah atau bonus di awal tahun 2021 ya oke kita ucapkan sekali-kali pada terima kasih kepada jonek yang telah mengeluarkan sepatu terbaru dan udah ada di Pro Champion yaitu All England 17 atau AE17 yang ada di Pro Champion nah kalian sudah bisa belinya ya di Tokopedia mau di Bukalapak Shopee atau di Lajada atau dibeli atau di via WA juga boleh ya nah bagi kalian yang bingung nih begitu nonton YouTube ya kan mau lihat linknya ya mungkin tidak ada nih di link kalian bisa ketik aja apa klik aja linknya ya link trinya di klik aja di tekan tuh link 3 HP TTP strip strip garis-garis ada link trinya itu kan nah itu klik aja tekan aja nanti akan langsung muncul ya ada nomor WA nya ada ya buat Shopee nya ada mau Lazada Tokopedia mau Bukalapak ya kan Shopee itu juga ada ya adanya di link trinya ya di klik aja link trinya ya oke jadi terima kasih sudah menonton video terbaru saya ya atau video untuk menyambut awal tahun 2021 ya ini sepatu jonek All England 17 atau AE17 yang sudah hadir di Pro Champion ya yang berminat langsung aja beli ya oke saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya kali ini berjumpa lagi nanti di next episode atau di video-video yang akan datang ya baik di review raket atau sepatu atau pokoknya yang penting lah produk-produk yang baru hadir di Pro Champion akan kita informasikan kepada kalian semua ya makanya di subscribe channel Pro Champion jadi nggak ketinggalan nih info-info terupdate yang di ada yang ada di Pro Champion subscribe gratis bro nggak usah khawatir rugi pasti ada untungnya dapat info-info terupdate yang terbaru di Pro Champion ya oke berjumpa lagi di video yang yang akan datang thanks for watching my channel Pro Champion and see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati